Musik Wolverine adalah hewan yang menjadi simbol ketahanan, keberanian, serta keteguhan. Mereka mewakili keajaiban alam liar yang menyeratkan keindahan dan kekuatan, tetapi juga memperlihatkan sisi tersembunyi yang menggetarkan, menciptakan sebuah legenda yang tidak terlupakan dalam jagad alam. Wolverine adalah hewan bertubuh kecil hingga sedang, yang secara umum panjang tubuh mereka berkisar antara 65 hingga 107 cm. Kendati demikian, mereka dikenal memiliki kekuatan dan ketahanan yang luar biasa, sehingga mampu menghadapi hewan-hewan besar seperti beruang coklat dan bahkan serigala dengan keberanian yang luar biasa. Namun demikian, dibalik keganasannya yang legendaris, mereka juga menyimpan sisi kelembutan yang jarang terlihat. Mereka adalah pelindung yang setia terhadap keluarganya, memperjuangkan kelangsungan hidup mereka dengan penuh kesetiaan. Wolverine mendiami habitat yang beragam. Tetapi mereka cenderung menghuni area yang jarang terganggu oleh manusia dan memberikan cukup perlindungan untuk kelangsungan hidup mereka. Mereka sering ditemukan di hutan boreal yang meliputi hutan berdaun jarum yang dingin seperti hutan cemara, pinus, dan tundra. Mereka juga dapat ditemukan di wilayah pegunungan, termasuk pegunungan curam, berbatu, dan daerah yang sulit untuk dijangkau. Wolverine juga dapat ditemukan di padang garam dan hutan gugur, meskipun bukan lingkungan utamanya. Mereka biasanya mencari tempat perlindungan di dalam gua, lubang, atau sekitar tumpukan batu besar untuk beristirahat dan melindungi diri mereka dari cuaca ekstrim atau musuh alaminya. Wolverine adalah spesies yang sangat independen, yang berarti bahwa mereka lebih suka hidup menyendiri. Mereka hampir tidak pernah bergaul dengan anggota dari jenis kelamin yang sama. Satu-satunya momen di mana mereka berinteraksi dengan sesamanya adalah ketika musim kawin. Mereka berkomunikasi menggunakan aroma khas yang mereka keluarkan dari tubuhnya. Dengan kelenjar yang terdapat pada duburnya, spesies ini menandai wilayahnya atau tempat menyimpan makanan menggunakan aroma yang menyengat untuk mencegah makhluk lain mendekati wilayahnya atau mencuri makanan yang telah mereka simpan. Mereka juga dilengkapi dengan indera penciuman yang sangat baik untuk mengais makanan. Selain itu, Wolverine juga memiliki pendengaran yang baik, tetapi dengan penglihatan yang cukup buru. Wolverine adalah predator puncak di sebagian besar jangkauannya. Mereka adalah spesies omnivora yang oportunistik yang dapat mengubah pola makanannya berdasarkan musim dan lokasi. Buah beri dan tanaman adalah makanan utamanya di musim panas. Sedangkan kelinci, tikus, dan bangkai merupakan bagian terbesar dari diet mereka untuk sisa tahun, terutama pada bulan-bulan di musim dingin. Mereka memiliki tingkat keuletan yang sangat tinggi, sehingga dapat memburu mangsa dengan ukuran 5 kali lebih besar dari tubuhnya, terutama ketika mangsanya sedang terluka atau terkapar di salju tebal. Wolverine membunuh mangsanya dengan gigitan di bagian leher yang dapat memotong tendon dan menghancurkan tenggorokan. Tetapi terkadang, mereka mencari makanan dengan cara mencuri dari predator lain. Hal ini mereka lakukan untuk menghindari terbuangnya banyak waktu dan energi saat berburu. Dan hebatnya, Wolverine bahkan mampu mengusir hewan yang jauh lebih besar seperti beruang, dan kemudian mengambil alih dan memakan hewan yang telah mereka bunuh. Karena berukuran cukup kecil, Wolverine memiliki beberapa predator alami, seperti serigala, singa gunung, bahkan elang. Tetapi beruntungnya, cakar yang tajam dan sikap ganas Wolverine menghalangi para predator tersebut untuk mengancamnya. Wolverine memiliki kekuatan yang luar biasa untuk ukuran tubuh mereka. Wolverine dapat menggunakan kekuatan otot mereka untuk melindungi diri dari serangan hewan-hewan pemangsa yang lebih besar atau untuk mempertahankan wilayah mereka dari ancaman. Selain kuat, mereka juga sangat lincah serta sangat cepat dalam bergerak. Mereka memiliki kecepatan yang mengesankan yang membantunya dalam menghindari bahaya atau dalam mengejar mangsa. Di samping itu, mereka memiliki bulu tebal yang memberikan perlindungan terhadap suhu dingin serta cedera ringan. Meskipun tergolong hewan yang soliter dan jarang terlihat bersama dengan pasangan atau keluarganya, tetapi sesungguhnya, Wolverine memiliki cara-cara tertentu dalam berkembang biak dan melindungi keluarganya. Wolverine betina biasanya melahirkan setelah masa kehamilan yang berlangsung sekitar 30 hingga 50 hari. Biasanya, mereka melahirkan antara 2 hingga 3 anak pada musim semi atau awal musim panas. Usai kelahiran, Wolverine betina bertanggung jawab untuk merawat dan melindungi anak-anaknya. Mereka menyusui dan memelihara anak-anak mereka selama beberapa bulan pertama kehidupannya. Wolverine memiliki kemampuan untuk menyembunyikan anak-anak mereka dengan sangat baik. Mereka membawa anak-anaknya ke tempat-tempat tersembunyi seperti gua, lubang, atau tempat yang sulit dijangkau oleh predator. Jika terjadi ancaman terhadap anak-anak Wolverine, induk betina akan menggunakan keberanian dan kekuatannya untuk menghadapi ancaman tersebut. Mereka bisa menjadi sangat agresif dan mempertahankan anak-anak mereka dengan sangat gigi. Selain memberikan perlindungan, Wolverine betina mengajarkan anak-anaknya tentang berburu, mencari makanan, serta keterampilan bertahan hidup lainnya. Mereka akan mengajarkan keterampilan tersebut kepada anak-anaknya selama beberapa bulan sebelum akhirnya mereka menjadi mandiri dan meninggalkan induknya. Setelah menjadi mandiri, anak-anak Wolverine mencari wilayahnya sendiri. Adapun Wolverine jantan, biasanya tidak berperan dalam membesarkan anak-anak serta menjaga keluarganya. Kendati demikian, masing-masing individu Wolverine memiliki wilayah yang mereka jaga dengan keras, termasuk dalam melindungi anak-anaknya jika ditemukan di wilayah tersebut. Meskipun Wolverine cenderung hidup secara soliter, tetapi mereka memiliki insting perlindungan yang kuat terhadap anak-anaknya. selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati.